Selamat pagi Jumat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita yang sudah menjaga istirahat kita dan mengizinkan kita bangun kembali hari ini. Maka di pagi hari ini marilah kita datang ke hadiratnya dengan kerendahan hati mengucap syukur bagi hari yang baru ini. Kita berdoa. Bapak yang baik kami mengucap syukur untuk penyertaanmu, kasihmu yang boleh mengizinkan kami beristirahat sepanjang malam dan kasih karunia Tuhan lah yang sudah mengizinkan kami bangun kembali. Di pagi ini kami masih boleh menghirup udara, kami masih boleh bangun di tengah-tengah kasih sayang keluarga kami dan pada hari ini Tuhan kami mau memulai hari dengan datang ke hadiratnya. Tuhan dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Mari Tuhan biar orang kudus yang menyertai hadirat pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kejadian 12 ayat 1-3. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku yang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai disini firman Tuhan yang kita baca. Bapak ibu saudara yang terkasih. Mungkin kita di awal tahun 2020 kita sudah punya rencana yang cukup matang. Nanti saya Januari mau kesini. Mei mau kesana. Agustus mau pesta ini. Biasa ya kalau kita mungkin sampai Desember itu jadwal traveling. Sudah ada semua schedule-nya. Bahkan kalau yang model seperti saya, hobi mencari tiket murah. Jadi ngambilnya jauh-jauh hari. Jadi ketika kita harus menghadapi sesuatu yang tidak terprediksi sama sekali. Yaitu COVID-19 ini yang membuat kita sangat terbatas. Kita kemana-mana harus pakai masker. Dan sangat disarankan untuk di rumah saja. PSBB, work from home, learning from home. Semuanya itu dilakukan dari rumah. Jadi rasanya sekarang ini kita seperti tidak bisa berada di zona nyaman kita. Karena kebanyakan kita nyamannya itu adalah sesuatu yang kita sudah bisa rencanakan. Sesuatu yang bisa kita prediksi. Coba sekarang ini senyaman-nyamannya rumah kita. Kalau kita harus di rumah saja, jalan sedikit ketemu tembok. Jalan sedikit ketemu pintu. Kurang lebih saja kita sama ikan-ikan di akwarium. Bapak, ibu, saudara yang terkasih. Kita tidak berada di zona nyaman. Jujur saja. Tetapi kita mau belajar dari Abram. Saya yakin Abram itu walaupun dia tinggal di Urkasdim. Abram atau nanti yang kita kenal dengan Abraham, dia sudah nyaman di situ. Dia sudah punya sanak saudara. Dia sudah punya harta dan dia sudah punya tempat tinggal yang permanen. Tetapi Tuhan suruh dia meninggalkan itu. Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Belum jelas di mana. Tetapi akan Tuhan tunjukkan. Keluar dari zona nyaman untuk pergi ke tempat yang belum ketahuan di mana. Nah, di sini kita boleh salut dan kita boleh belajar banyak dari Abram. Bagaimana dia berserah penuh akan rencana Tuhan. Karena walaupun tidak nyaman, tetapi kalau sudah Tuhan yang menentukan. Kalau sudah Tuhan yang perintahkan. Tidak pakai komplain, tidak pakai sungut-sungut. Dia berangkat. Dia pergi dan dia tinggalkan semuanya. Karena Abram yakin bahwa yang direncanakan Tuhan adalah rencana yang baik. Maka kita juga harus percaya bahwa senyaman-nyamannya zona nyaman kita. Lebih nyaman lagi zonanya Tuhan. Zona nyaman kita itu ketika kita bisa merencanakan. Ketika kita bisa memprediksi. Pergerakan kita bulan sekian, bulan sekian, semuanya kita bisa rencanakan. Tapi nyatanya untuk beberapa saat ini kita tidak bisa merencanakan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Maka yang bisa kita lakukan adalah seperti Abram. Jalani, jalani, dan sambil berjalan Tuhan akan tunjukkan maksud dan tujuannya. Tuhan akan tunjukkan arahannya itu kemana. Pelan-pelan, walaupun sekarang ini kita berjalan dalam tanda tanya. Walaupun saat ini kita berjalan itu seperti kurang yakin gitu ya. Tujuannya ini sampai di mana, kapan berhentinya. Tetapi kita mau terus berjalan karena kita percaya bahwa Tuhan yang sudah merencanakan. Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita dalam perjalanan ini. Sesulit apapun tetap kita bisa jalani karena Tuhan yang bersama dengan kita. Dan satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari Abram adalah untuk menjadi berkat. Dijadikan berkat untuk menjadi berkat lagi. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana di saat kita bahkan tidak bisa ada di zona nyaman kita. Kita bahkan harus berjalan dalam penuh tanda tanya. Tapi kita boleh tetap jadi berkat. Di rumah kita, bagi tetangga kita, bagi gereja kita. Kita masih tetap mau dan rindu untuk menjadi berkat. Sebagaimana yang kita mampu, sebagaimana yang ada pada kita. Apa yang bisa kita tawarkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang kita lakukan. Tuhan memberkati, selamat menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firmanmu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firmanmu ini. Kami boleh beroleh semangat yang baru untuk menjalani hari-hari kami. Sekalipun kami tidak bisa merencanakan semuanya seperti yang kami mau. Tapi kami mau berserah penuh kepada Tuhan yang merencanakan segala sesuatunya lebih baik dari yang bisa kami pikirkan. Dan biarlah ya Tuhan sambil berjalan bersamamu, kami boleh perlahan mengerti gandak Tuhan dan maksud Tuhan melalui semua peristiwa ini. Terima kasih ya Bapak kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihanku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, jaga kesehatan dan jaga iman kita.